Mas Endi, silahkan Mas Endi, menanggapi tadi pesan IKHEN, Pak Jokowi memang mau menempelkan untuk eksploitasi nama Pak Jokowi ya? Karena mungkin masih ada daya tarik dan magnet politik yang menguntungkan bagi Kofifa dan Emil. Ya, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih ke Mas Gibran dan Mas Abdul Aziz sebagai jurubicara dari putra-putri terbaik Jawa Timur yang saat ini sama-sama maju dengan gagasan yang baik untuk Jawa Timur. Tentunya menjawab pertanyaan tadi, bersama masyarakat Jawa Timur, Bu Kofifa dan Mas Emil berusaha untuk mewujudkan provinsi yang menjadi jantung pembangunan Nusantara. Jadi ini tidak lepas bahwa Jatim adalah rumah kita semua, mercusuar Indonesia di mata dunia. Nah, kalau apa yang sudah dilakukan oleh Bu Kofifa maupun Mas Emil, pada periode sebelumnya, beliau berdua berhasil merevitalisasi 29 terminal dan juga membangun yang namanya jalur lingkar selatan. Tentu ini menghubungkan Jawa Timur lebih konkret mulai dari Banyuwangi hingga Pacitan. Dan ini sebagai langkah strategis bahwa Jawa Timur siap betul menjadi gerbang baru Nusantara yang menghubungkan Barat hingga Timur Indonesia dan tentu menjadi akses yang paling mudah menuju IKN. Nah, di samping itu ada empat poin dari gerbang baru Nusantara, mulai dari pusat lumbung pangan nasional, kemudian pusat industri manufaktur, ketiga adalah pusat inovasi digital, dan yang terakhir pusat investasi. Sehingga ini yang diharapkan menjadi kemajuan tidak hanya bagi Jawa Timur, tapi dirasakan oleh seluruh masyarakat. Tapi yang soal hitungan politiknya tadi tetap ada hitung-hitungannya ya, bahwa membawa IKN atas nama Pak Jokowi itu penting sekali buat. Pasti dukung karena itu sudah menjadi program yang dibawa juga oleh Pak Prabowo maupun Mas Kipur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.